Sword Cleaving The Nine Heaven Season 11, Pembersihan Jitiansing mengikuti jalan setapak dengan barisan pepohonan dan berjalan lebih dari 20 li sebelum dia menemukan Great Un Palace. Istana ini terlalu jauh. Itu bukan di Towering Sky Peak, tapi di gunung di belakang Towering Sky Peak. Great Un Palace dikelilingi oleh hutan lebat. Hutan dipenuhi dengan pohon-pohon tinggi dengan daun yang rimbun. Jika seseorang tidak mengikuti jalur batu kapur ke puncak gunung, akan sangat sulit untuk melihat Great Un Palace. Ketika Jitiansing datang ke gerbang Great Un Palace, dia dihentikan oleh seorang pria parubaya setinggi menara besi. Mata pria parubaya ini galak. Wajahnya ditutupi bekas luka dari pisau dan pedang. Dia tampak sangat kejam dan membunuh. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pria parubaya ini dapat menghentikan tangisan anak kecil di malam hari. Sekilas anak-anak kecil akan menangis. Tapi anehnya, pria parubaya itu bisu. Jitiansing menunjukkan tanda identitasnya kepadanya dan berkata bahwa dia telah dihukum untuk menyapu lantai. Setelah menjelaskan untuk waktu yang lama, dia diizinkan masuk. Setelah memasuki Great Un Palace, dia berjalan di halaman kuno dan diam-diam mengamati sekeliling. Great Un Palace terlalu besar. Itu hampir menempati seluruh puncak gunung. Itu lebih dari dua kali ukuran Jee Mansion. Ada empat halaman di istana. Setidaknya ada seribu kamar. Tapi mereka semua kosong. Tampak dingin dan sunyi. Selain pria bisu yang menjaga gerbang, Jitiansing berjalan mengelilingi istana Great Un dan tidak melihat orang lain. Juga, jalan setapak di istana tertutup debu dan dedaunan. Ada juga rumput liar yang tumbuh di sisi jalan setapak. Kusen pintu dan atap banyak ruangan tertutup jaring laba-laba. Semua Great Un Palace sepi dan sunyi. Sudah lama tidak dibersihkan. Jitiansing menghabiskan satu jam berjalan di sekitar Great Un Palace dan pada dasarnya memahami tata letak istana. Kemudian dia menemukan sapu dan keranjang bambu dan mulai membersihkan istana An Agung. Dia pertama kali mulai membersihkan halaman pertama, menggunakan sapu untuk menyapu debu dan dedaunan di jalan setapak. Dua jam berlalu. Saat itu tengah hari, tetapi Jitiansing bahkan belum selesai menyapu halaman pertama. Dia bahkan tidak makan siang dan terus menyapu debu dan dedaunan. Baru pada sore hari dia akhirnya membersihkan jalan. Namun, dia masih harus membersihkan sarang laba-laba di kusen pintu dan atap, membersihkan kamar berdebu, dan mencabut rumput liar di halaman. Memikirkan hal ini, Jitiansing merasa lelah. Membersihkan kamar pun lebih memakan waktu, dan ia harus menyiapkan alat-alat seperti lap dan baskom. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk tidak membersihkan kamar. Sebaliknya, dia memasuki halaman kedua dan terus membersihkan debu dan daun-daun berguguran di jalan. Waktu berlalu dengan cepat, tanpa sadar, hari sudah sore, dan matahari akan segera terbenam. Jitiansing memandangi keranjang bambu yang setinggi manusia. Itu dipenuhi debu dan daun-daun berguguran. Namun, dia hanya membersihkan sebagian kecil halaman. Jika dia ingin membersihkan seluruh halaman, dia harus bekerja sampai larut malam. Istana perdamaian besar sangat besar, berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menyelesaikan pembersihan istana perdamaian besar. Jitiansing merasakan ketidakberdayaan yang kuat di dalam hatinya, dan suasana hatinya menjadi semakin marah dan cemberut. Dia hanya melemparkan sapu ke samping dan duduk di bangku batu di bawah atap koridor, menyeka keringatnya saat dia beristirahat. Bajingan sialan, jika saya menemukan siapa yang menjebak saya, saya akan dengan kejam membalas dendam padanya. Aku memasuki sekte bantalan langit untuk mengolah cara bela diri, bukan untuk menyapu lantai sebagai pesuruh. Jika saya menunda selama sebulan, saya akan tertinggal dari murid-murid lainnya. Sial! Semakin Jitiansing memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Matanya terbakar karena amarah. Pada saat ini, pedang naga hitam di punggungnya tiba-tiba bergerak dua kali. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, naga hitam kecil, ada apa? Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan? Suara naga hitam kecil itu berasal dari pedang naga hitam. Dikatakan dengan suara rendah teredam, Old Ji, jika kamu terus membersihkan seperti ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyelesaikannya dalam setengah bulan. Aku punya cara untuk membantumu. Jitiansing mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, Oh, metode apa yang Anda miliki? Lihat aku, naga hitam kecil berkata dengan percaya diri. Kemudian ia terbang keluar dari sarungnya dengan deru dan terbang ke tengah halaman. Itu mengungkapkan tubuh naga banjir sepanjang tiga meter dan berputar di udara di atas halaman, segera menimbulkan embusan angin. Jitiansing duduk di bawah atap koridor dan memperhatikan dengan penuh minat saat itu berputar di udara. Wajahnya dipenuhi antisipasi. Hus-hus-hus. Saat naga hitam kecil berputar lebih cepat dan lebih cepat, embusan angin di halaman menjadi semakin keras. Segera, embusan angin menjadi badai. Mata Jitiansing bersinar saat dia berbisik, ini benar-benar badai. Dalam sekejap mata, angin topan menyapu debu dan daun-daun berguguran di tanah ke udara. Seluruh halaman ditutupi oleh badai. Tidak hanya debu dan daun-daun berguguran di tanah, bahkan rumput liar di halaman pun tercabut dan terbang ke udara membentuk bola. Daun dan rumput liar yang tak terhitung jumlahnya bercampur menjadi satu, membentuk bola seukuran ruangan. Bola hijau dan kuning terbungkus badai dan terus berputar di udara. Itu terlihat sangat spektakuler. Jitiansing semua tersenyum saat dia berkata dengan heran, halaman ini penuh dengan daun dan rumput liar yang berguguran. Saya perlu setidaknya satu hari penuh untuk membersihkannya. Aku tidak mengira naga hitam kecil itu akan mampu membersihkan semua rumput liar dan dedaunan dalam sekejap mata. Benar-benar tak terbayangkan. Haha, badai yang kamu buat benar-benar alat suci untuk membersihkan. Suara naga hitam kecil itu berasal dari badai. Dikatakan dengan nada sombong, Huff-huff, tentu saja. Meskipun aku sangat lemah, masalah kecil seperti ini tidak bisa membuatku bingung. Old G, lihat saja. Saya akan segera membantu Anda membersihkan halaman. Setelah mengatakan ini, kecepatan putaran naga hitam kecil itu tiba-tiba meningkat dua kali lipat. Kekuatan badai juga meningkat dua kali lipat, menutupi seluruh halaman dan ruangan. Ubin di atap tidak dapat menahan gaya tarik yang sangat besar dan langsung terbang ke langit dengan suara, Hualala. Tidak hanya itu, banyak tumbuhan dan pohon yang ditanam di sekitar halaman juga terkena dampak badai. Tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya dicabut dan dikirim terbang ke udara seperti rumput liar. Pohon-pohon besar itu pun tersapu hingga bergoyang hebat. Semua daun tersapu, terbang menuju badai. Belasan pohon besar yang semula masih rimbun dengan dahan dan daun menjadi gundul dalam sekejap mata. Tidak ada satu daun pun yang tersisa. Ji Tian Xing langsung tercengang. Setelah sadar kembali, dia berteriak dengan wajah penuh kecemasan, Naga Hitam Kecil. Cepat berhenti, Anda menggunakan terlalu banyak kekuatan dan menyebabkan kecelakaan. Naga Hitam Kecil saat ini terbang dengan sekuat tenaga. Setelah mendengar teriakannya, kecepatannya perlahan melambat. Tapi tepat pada saat ini, di pintu masuk utama halaman, raungan kemarahan tiba-tiba terdengar. Ah, ah, pohon roh azure saya, azure solgres yang saya pelihara dengan sangat hati-hati. Bajingan mana yang menghancurkan usaha keras orang tua ini selama bertahun-tahun. Tiba-tiba mendengar suara ini, Ji Tian Xing langsung gemetar dan tanpa sadar melihat ke arah pintu masuk halaman. Hanya untuk melihat seorang lelaki tua berjanggut putih berjubah ungu saat ini berdiri di pintu masuk halaman, menatap lekat-lekat ke pohon-pohon besar yang tandus itu. Dia sangat marah sehingga janggutnya berkibar. Bab 102 Ji Tian Xing tertegun pada saat itu dan mengutup dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Great Peace Palace, jadi dia berani membiarkan naga hitam kecil itu muncul. Namun, naga hitam kecil itu telah menyebabkan terlalu banyak keributan dan membuat lelaki tua berjanggut putih itu khawatir. Meski lelaki tua itu pendek dan kurus, kulitnya kuning dan keriput, seperti monyet tua berjanggut putih. Namun, dia mengenakan jubah ungu, dan auranya sangat kuat. Jelas bahwa dia memiliki status yang sangat mulia di dalam sekte pilar langit. Dari kata-kata lelaki tua berjanggut putih itu, dia tampaknya adalah penguasa istana perdamaian besar. Selusin pohon di halaman dan tumbuhan di pembibitan semuanya ditanam dan dibudidayakan olehnya. Tapi sekarang, naga hitam kecil itu telah menciptakan tornado dan menghancurkan darah dan keringat lelaki tua itu. Ini sudah berakhir. Hati Jitiansing tenggelam, dan senyum pahit muncul di wajahnya. Pada saat ini, tornado di atas halaman berhenti tiba-tiba dan menghilang dalam sekejap. Naga hitam kecil itu langsung berubah menjadi pedang naga hitam. Dengan deru, itu masuk ke dalam sarung di punggung Jitiansing dan tidak lagi bergerak. Bola besar yang terbuat dari ilalang, daun, dan ubin, yang seukuran rumah, kehilangan dukungan dari tornado dan jatuh ke halaman dengan suara plok. Tiba-tiba, seluruh halaman dipenuhi debu dan dedaunan, dan udara dipenuhi kekacauan dan kotoran. Jitiansing, yang berdiri di bawah atap, juga dihujani debu dan dedaunan. Dia tampak sangat acak-acakan. Pria tua berjanggut putih itu bahkan lebih sengsara. Dia hampir terkubur oleh dedaunan dan ubin di langit. Meskipun dia dipenuhi amarah saat dia mengedarkan energi internalnya, menerbangkan daun dan ubin yang tak terhitung jumlahnya. Namun, masih ada sedikit ikan yang lolos dari jaring, di rambut dan janggutnya yang putih. Itu terlihat sangat lucu. Namun, Jitiansing sama sekali tidak bisa membuat dirinya tersenyum. Ini karena lelaki tua berjanggut putih itu memperhatikannya dan bergegas mendekat dengan wajah penuh amarah. Ah, Anda bajingan kecil, apa kau yang merusak usaha orang tua ini? Pria tua berjanggut putih itu bergegas ke depannya dalam sekejap dan mengulurkan tangan untuk meraih kerahnya. Jitiansing merasakan kerahnya menegang saat pria tua berjanggut putih itu mengangkatnya. Berbicara, siapa kamu? Mengapa Anda datang ke Great Peace Palace orang tua ini untuk membuat masalah? Jika kamu tidak memberikan penjelasan yang masuk akal kepada lelaki tua ini hari ini. Bah, bahkan jika Anda memiliki alasan yang bagus, lelaki tua ini akan tetap memukuli Anda. Pria tua berjanggut putih itu memelototinya dengan mata merah. Dia tampak seperti akan mengamuk. Jitiansing ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa. Di depan lelaki tua berjanggut putih itu, dia lemah seperti ayam. Berbicara, pria tua berjanggut putih itu mencengkeram kerahnya dan menekannya ke dinding. Bagian belakang kepalanya membentur dinding dengan bunyi gedebuk. Jitiansing merasa pusing. Dia melambaikan tangannya dan menjelaskan, tidak, 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 senior, jangan gegabuh. Harap tenang, ini tidak ada hubungannya denganku. Meskipun dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri, matanya menatap kakinya. Dia berpikir dalam hati, saya jauh lebih tinggi dari orang tua ini, tetapi dia benar-benar mengangkat saya dari tanah. Bagaimana dia melakukannya? Tidak ada hubungannya denganmu. Pria tua berjanggut putih itu melotot lagi. Dia menunjuk hidungnya dan memarahi, dasar bajingan kecil. Selain Anda, tidak ada orang lain di sini. Jika bukan Anda yang melakukannya, siapa lagi? Ini kecil, Ji Tian Xing hampir mengatakan itu adalah naga hitam kecil yang melakukannya, tetapi dia berhenti tepat waktu. Setelah hening sejenak, dia tersenyum pada lelaki tua itu. Dia berkata dengan senyum minta maaf, baiklah, saya berhasil. Melihat lelaki tua berjanggut putih itu melotot dan mengangkat tinjunya untuk memukulnya, dia buru-buru menjelaskan, tetua, aku tidak sengaja melakukannya. Aku adalah murid baru dari Win Cloudyard. Aku dijebak oleh seseorang dan dihukum untuk membersihkan Great Peace Palace. Aku hanya ingin membantumu membersihkan halaman, aku tidak berpikir. Pria tua berjanggut putih itu menyeringai dan berkata, bagus sekali. Ada baiknya Anda mengakui kejahatan Anda. Huff, junior ini menjadi semakin keterlaluan. Mereka berani datang ke Great Peace Palace untuk melecehkan orang tua ini. Bajingan kecil, kamu mengotak ati kepala singa dan mencabut gigi dari mulut harimau. Selesai, tangannya bergetar dan dia melempar Jitiansing ke halaman seperti dia melempar anak ayam kecil. Jitiansing terbang ke udara. Dia menggambar busur di udara dan jatuh ke tengah halaman. Tapi sebelum dia mendarat di tanah, lelaki tua berjanggut putih itu terbang ke udara seperti anak panah dan meninju pinggangnya. Peng! Wajah Jitiansing terpelintir karena pukulan itu dan tubuhnya berkeringat dingin. Serangan pria tua berjanggut putih itu terlalu rumit. Itu menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk, tetapi itu tidak melukai organ dalamnya. Dia jatuh ke tanah dengan suara, putong, menyebabkan dedaunan dan debu beterbangan kemana-mana. Bajingan kecil, orang tua ini perlu melakukan 360 pukulan hari ini untuk melampiaskan amarahku. Berdiri dengan benar untuk orang tua ini. Tanpa menunggu dia berdiri, lelaki tua berjanggut putih itu jatuh dari langit lagi. Dia berteriak keras dan melontarkan pukulan. Melempar 360 pukulan. Lalu bukankah aku akan dipukuli menjadi kue biji wijen? Jitiansing segera melompat dari tanah, meledak dengan semua potensi yang dia miliki dalam hidupnya dan melompat sejauh 10 meter. Peng! Pria tua berjanggut putih itu jatuh dari langit dan meninju tanah batu biru. Dia menciptakan kawas selebar 3 meter di tanah dan debu dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Hati Jitiansing melonjak saat melihat ini. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan pedang naga hitam. Dengan pedang naga hitam di tangannya, dia mendapatkan kepercayaan diri. Dia dengan tenang berkata kepada lelaki tua berjanggut putih itu, Senior, masalah ini adalah kesalahanku dulu. Junior ini meminta maaf padamu. Tapi Junior ini tidak dengan sengaja menghancurkannya. Itu adalah kesalahpahaman. Tolong izinkan Junior ini untuk menjelaskannya. Jelaskan pantatku. Pria tua berjanggut putih itu memelototinya dengan keras dan dengan marah memarahi. Junior, kamu terlalu kurang ajar. Kamu berani menghunus pedangmu ke orang tua ini. Kamu benar-benar bodoh dan menggelikan. Bajingan kecil, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus mengakuinya. Jika kamu dipukuli, kamu harus berdiri tegak. Ingat ini. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu berubah menjadi embusan angin hijau tua dan segera bergegas ke Jitiansing. Dia melemparkan pukulan di bagian tertentu dari pinggangnya. Senior, aku minta maaf. Jitiansing telah dihukum untuk menyapu lantai. Dia sudah penuh amarah. Sekarang lelaki tua berjanggut putih itu tidak mau menyerah. Dia hanya bisa mengayunkan pedangnya dan melawan. 10 Permainan Pedang Misterius Dia melambaikan pedang naga hitam dan menggunakan 10 permainan pedang misterius yang diturunkan di keluarganya. Ini adalah teknik pedang terbaiknya. Desir, desir, desir. Tiga lampu pedang yang menyilaukan menebas dan menyelimuti tubuh lelaki tua berjanggut putih itu, memaksanya mundur. Namun, lelaki tua berjanggut putih itu sama sekali mengabaikan ketiga lampu pedang itu. Dia menerobos lampu pedang dalam sekejap dan bergegas ke depannya. Pria tua berjanggut putih itu dengan lembut menjentikan pedang naga hitam dengan jari telunjuk kirinya. Tangan kanannya meninju pinggang pria tua berjanggut putih itu dan menerbangkannya lagi. Celepuk Jitiansing jatuh di tengah halaman. Dia terbaring di tanah dengan wajah pucat. Dia membungkuk seperti udang dan tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Pria tua berjanggut putih itu menyerang bagian pinggangnya yang membuat sarafnya berkedut kesakitan. Namun, itu tidak melukai organ dalamnya. Bab 103 Bajingan kecil, ini hanya pukulan kedua. Jangan pura-pura mati di tanah. Cepat bangun. Pria tua berjanggut putih itu berjalan di depan Jitiansing dan menatapnya. Jitiansing dipenuhi amarah. Dia menahan rasa sakit dan berdiri, menatap lelaki tua berjanggut putih itu. Senior, apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Pria tua berjanggut putih itu menyeringai dan berkata dengan jijik, apakah semua murid generasi muda begitu lemah sekarang? Anda hanya mengambil dua pukulan. Anda tidak akan terluka atau mati. Selain itu, kamu telah jatuh ke tanganku. Bahkan jika kamu ingin mati, kamu harus mendapatkan izinku terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia berteriak dengan dingin dan meninju Jitiansing lagi. Jitiansing benar-benar marah kali ini. Karena pedang naga hitam terlempar, dia menggunakan kartu trufnya dan mengaktifkan enam kilatan pedangki. Desir, desir, desir. Enam kilatan pedangki emas gelap terbang keluar dari telapak tangannya dan berputar di sekelilingnya. Mereka segera terbagi menjadi dua belas kilasan pedangki dan membentuk pedang cahaya net. Desir, 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 desir. Setelah SWAT Lite net terbentuk, ada ratusan dan ribuan kilatan emas yang saling silang dan terjalin, mencakup radius tiga meter. Tinju pria tua berjanggut putih itu hendak mengenai Jitiansing, tetapi diblokir oleh SWAT Lite net. Beberapa kilatan pedangki menembus tinjunya dan mengeluarkan suara, ding-ding-ding, yang tajam, seolah-olah itu menusuk baja. Pria tua berjanggut putih itu dengan cepat menarik tinjunya. Ekspresi terkejut melintas di matanya saat dia melihat SWAT Lite net dengan penuh minat. Oh, aku tidak menyangka kamu begitu cakep. Jaring cahaya pedang semacam ini, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Pria tua berjanggut putih itu mengerutkan kening dan menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, dia terdiam. Dia sepertinya memikirkan sesuatu saat keterkejutan dan ketidakpercayaan melintas di matanya. Namun, dia menyembunyikan keterkejutan di matanya dengan sangat baik dan tidak membiarkan Jitian Sing mengetahuinya. Ketika Jitian Sing melihat pria tua berjanggut putih itu berhenti menyerang, dia membuka mulutnya dan bertanya, Senior, jika kamu tidak lagi marah, bisakah kamu mendengarkan penjelasanku sekarang? Pria tua berjanggut putih itu kembali sadar dan memelototinya. Apa yang harus dijelaskan? Bagaimana Anda akan berdalih? Atap orang tua ini telah dirobohkan olehmu, dan pohon roh azure juga telah ditelanjangi olehmu. Bahkan sepuluh batang rumput jiwa giyok telah dicabut olehmu. Rumah siapa yang dibersihkan seperti milikmu? Uh, Jitian Sing terdiam. Dia hanya bisa terlihat malu. Untungnya, lelaki tua berjanggut putih itu tidak lagi gila dan tidak berniat menyerang lagi. Dia kemudian melepaskan jaring pedang dan menarik pedang ki ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, lelaki tua berjanggut putih itu melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan tak terlihat yang melilit pedang naga hitam yang jatuh di sudut halaman. Pedang naga hitam tiba-tiba terbungkus dalam kekuatan tak terlihat dan tanpa sadar terbang ke pria tua berjanggut putih itu. Pria tua berjanggut putih itu meraih pedang naga hitam dan mengukurnya. Dia mengulurkan jarinya dan dengan keras menjentikkan bilah pedang. Bajingan kecil yang tercelah, siapa yang memintamu untuk menghancurkan obat rohku? Meskipun di permukaan, lelaki tua itu memarahi Jitiansing. Namun kenyataannya, kalimatnya ini lebih seperti memarahi naga hitam kecil itu. Lagi pula, naga hitam kecil itu dijentikkan oleh jarinya. Pinggangnya sangat sakit hingga rasanya seperti patah. Dia hampir tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Pria tua berjanggut putih itu mengulurkan tangan lagi dan meraih sarung di punggung Jitiansing di udara. Dentang Dia memasukkan pedang naga hitam kembali ke sarungnya dan berkata kepada Jitiansing dengan wajah hitam, Nak, orang tua ini akan menyita sementara pedang hartamu ini. Perlakukan itu sebagai hukumanmu. Ah! Ekspresi Jitiansing langsung berubah, dan dia buru-buru berteriak, Senior, pedang itu sangat penting bagiku. Pedang itu sebanding dengan hidupku. Pedang naga hitam bukan hanya kartu trufnya, itu juga salah satu rahasianya. Rahasia ini sama sekali tidak bisa dibocorkan. Kalau tidak, akan ada konsekuensi yang tidak terduga. Tetapi lelaki tua berjanggut putih itu memelototinya dan berteriak dengan wajah penuh amarah. Penting! Anak laki-laki, saat ini Anda seorang penjahat. Anda tidak berhak mendiskusikan kondisi dengan orang tua ini. Dia menunjuk ke halaman yang ditutupi dedaunan dan ubin dan berteriak lagi, Kamu yang membuat ini, jadi cepat dan bersihkan untuk orang tua ini. Dan ubin di atap itu, kembalikan ke tempat asalnya untuk orang tua ini, satu persatu. Jitiansing segera mengungkapkan ekspresi bermasalah. Dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dia bergumam, Orang tua, kamu mempersulitku. Semua ubin itu rusak. Mem, pria tua berjanggut putih itu dengan marah memelototinya dan mencibir, Kamu tidak mau bertanggung jawab, kan? Saat dia berbicara, sosoknya melintas di depan Jitiansing dan meraih pinggang Jitiansing. Jitiansing secara naluriah mundur, Tetapi dia tidak bisa lepas dari cakar iblis pria tua berjanggut putih yang secepat kilat. Suara mendesing. Pria tua berjanggut putih itu meraih kantong brokat seratus harta karun yang diikatkan di pinggangnya. Sebelum Jitiansing sempat marah, Lelaki tua berjanggut putih itu meraih kantong brokat seratus harta karun Dan langsung mengeluarkan rubah es kecil, Kian Yue, yang bersembunyi di dalam kantong. Kian Yue yang malang, yang sedang tidur dengan nyaman di dalam kantong, Tiba-tiba terbangun ketika tiba-tiba ditarik keluar. Itu membuka matanya yang panjang dan jernih dan melirik pria tua berjanggut putih itu. Segera, itu mulai berjuang keras. Ya Tuhan, dari mana monyet tua berjanggut putih ini berasal? Biarkan aku pergi. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras Kian Yue berjuang, Dia tidak bisa lepas dari tangan pria tua berjanggut putih itu. Ekspresi Jitiansing berubah drastis, dan matanya dipenuhi cahaya dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan lelaki tua berjanggut putih itu begitu tak terduga sehingga dia bisa melihat melalui kantong brokat seratus harta karun dan tahu bahwa ada rubah es kecil yang tersembunyi di dalamnya. Terlebih lagi, lelaki tua berjanggut putih itu telah merebut pedang naga hitamnya. Jelas, dia juga telah melihat rahasia pedang naga hitam. Di depan lelaki tua berjanggut putih itu, Jitiansing sama sekali tidak punya rahasia. Memikirkan hal ini, ketakutan dan kewaspadaan yang mendalam muncul di dalam hatinya. Dia menatap pria tua berjanggut putih itu. Dia berkata dengan nada dingin, Senior, setiap orang memiliki rahasia dan kartu truf masing-masing. Jika tidak ada permusuhan di antara mereka, mereka tidak akan dengan gegabuh membeberkannya. Hari ini, aku lemah. Kamu adalah senior yang kuat di sekte. Jika kamu ingin mengambil pedang dan hewan peliharaanku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi suatu hari, saya akan mengambilnya kembali dengan tangan saya sendiri. Pria tua berjanggut putih itu meliriknya dan mencibir dengan jijik. Haha, kamu bajingan. Apakah kamu pikir aku ingin mengambil pedang dan hewan peliharaanmu? Benar-benar lelucon. Meskipun pedang itu dan rubah es kecil ini sangat langka, aku telah menjelajahi benua selama 200 tahun. Senjata legendaris dan binatang buas legendaris semacam apa yang belum pernah aku lihat. Mengapa saya peduli dengan harta duniawi belaka ini? Untuk beberapa alasan, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Jitiansing benar-benar merasakan aura sombong yang memandang rendah dunia dan memandang rendah orang biasa. Tubuhnya yang kurus dan pendek sebenarnya sama agungnya dengan raksasa. Orang-orang hanya bisa mengaguminya. Setelah dia selesai berbicara, lelaki tua berjanggut putih itu menggunakan jarinya untuk mencubit Ice Fox Toh San Moon kecil. Toh San Moon berulang kali membuka mulutnya untuk menggigit jarinya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menggigit. Dia menatap ke langit dan dengan tenang berkata, Nak, hari sudah mulai gelap. Kamu harus kembali ke Wind Cloud Courtyard. Saya telah menyita pedang dan hewan peliharaan Anda, jika Anda tidak ingin kembali setelah Anda pergi, kata lelaki tua itu. Jika kamu ingin mengambil kembali pedang dan hewan peliharaanmu, maka dengan patuh menyapu lantai setiap hari. Saya akan melihat kinerja Anda. Ketika saya dalam suasana hati yang baik, saya secara alami akan mengembalikannya kepada Anda. Dengan itu, lelaki tua berjanggut putih itu mengambil pedang naga hitam dan seribu bulan rubah es kecil, berbalik dan berjalan ke kedalaman halaman. Jitiansing tanpa sadar mengikutinya. Dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, lelaki tua berjanggut putih itu dengan santai melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan yang tak terlihat dan agung. Itu melilit Jitiansing dan menerbangkannya keluar dari halaman, mendarat di gerbang seribu meter jauhnya. Bab 104 Metode pria tua berjanggut putih itu benar-benar tak terduga. Jitiansing tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Setelah berdiri di luar pintu sebentar, dia hanya bisa berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, lelaki tua berjanggut putih itu membawa Kian Yue dan pedang naga hitam dan kembali ke sebuah istana di kedalaman Istana Perdamaian Agung. Pria tua berjanggut putih itu memasuki sebuah ruangan antik, dan pintu serta jendelanya otomatis tertutup. Dia dengan santai melemparkan Kian Yue dan pedang naga hitam ke atas meja dan duduk di samping meja. Dia menuang secangkir teh hijau muda dan perlahan mencicipinya. Tehnya mengepul panas dan memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Itu jelas memiliki kualitas dan efek yang luar biasa. Mata Kian Yue melesat ke sekeliling. Sementara lelaki tua berjanggut putih itu menyesap tehnya, dia diam-diam meninggalkan meja dan mengepalkan sayapnya untuk melarikan diri. Pedang naga hitam juga terbang ke udara, ingin mengambil kesempatan untuk menerobos jendela dan melarikan diri. Pria tua berjanggut putih itu masih menyeruput tehnya dengan santai. Dia bahkan tidak mengedipkan mata dan hanya menjentikan jari tangan kirinya. Tiba-tiba, dua kekuatan tak terlihat melilit Kian Yue dan pedang naga hitam dan menarik mereka kembali ke meja. Kekuatan tak terlihat memenjarakan mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa berbaring di atas meja dengan patuh. Kian Yue berjuang beberapa kali tetapi tidak berhasil. Dia memelototi lelaki tua berjanggut putih itu dan mengutup dengan marah, orang tua bodoh, biarkan aku pergi. Kamu sudah sangat tua, kenapa kamu tidak memiliki sikap senior? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu kuat, kami akan tunduk padamu. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Pria tua berjanggut putih itu tidak marah. Dia meletakkan cangkir teh dan menatap Kian Yue. Dia tersenyum dan berkata, Aku punya nama, bukan orang tua yang bodoh. Nama kehormatan saya adalah Siang Wuji. Seniman bela diri memanggil saya guru spiritual Wuji. Kerubah kecil, Anda harus memanggil saya senior siang atau guru spiritual Wuji. Kian Yue mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Pak tua siang. Meskipun Anda seorang senior yang sangat dihormati, kami telah memutuskan untuk mengikuti Wuji. Kami tidak akan dengan mudah mengubah kesetiaan kami. Jangan berpikir bahwa kamu bisa memenangkan kepercayaan kami dengan berpura-pura. Kami tidak akan menghianati teman kami. Pedang naga hitam juga bergetar beberapa kali dan mengangguk setuju. Siang Wuji mengangkat alisnya dan berkata kepada Kian Yue dengan serius, Huff! Kalian berdua bocah benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Aturan sekte bantalan langit melarang ras asing dan binatang iblis memasuki sekte. Setelah ditemukan, mereka akan dieksekusi. Jika lelaki tua ini tidak memintamu untuk tinggal dan terus mengikuti Ji Tian Xing, cepat atau lambat kamu akan ditemukan oleh orang lain. Saat itu, kalian berdua akan dipanggang dan dimakan. Mata Kian Yue membelalak kaget dan ketakutan, dan kedua belas ekor berbulunya berdiri. Tentu saja, bisa dikatakan bahwa Siang Wuji tidak melebih-lebihkan. Melihat bahwa Kian Yue dan naga hitam kecil telah tenang dan tidak lagi berjuang untuk melarikan diri, Siang Wuji menjentikan jarinya dan melepaskan energi tak terlihat yang mengikat mereka. Dia berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, Jika kamu masih ingin melarikan diri, orang tua ini tidak akan menghentikanmu. Tapi kamu harus tahu bahwa begitu kamu terungkap, kamu tidak hanya akan dieksekusi, Ji Tian Xing juga akan dikeluarkan dari sekte. Pedang naga hitam tergeletak diam di atas meja, tidak bergerak sama sekali. Kian Yue dengan patu berbaring di atas meja. Setelah memutar matanya, dia berkata kepada Siang Wuji sambil tersenyum, Pak Tua Siang, Anda adalah seorang ahli senior. Tentu saja kami mempercayai kata-kata Anda. Karena Anda melakukan ini untuk kebaikan Jitua dan kami, kami secara alami memahami niat baik Anda. Jangan khawatir, kami tidak akan melarikan diri. Kami akan tinggal di Istana Kedamaian Agung Anda. Damai dan tanpa beban. Setelah mengatakan ini, dia mengetuk pedang naga hitam dan bertanya, Naga hitam kecil, bukankah begitu? Pedang naga hitam dengan cepat memantul dua kali dan mengangguk. Siang Wuji menyodok kepala kecil Kian Yue dengan satu jari dan berkata sambil tersenyum, Hehe, kamu rubah kecil yang licik. Kamu benar-benar tahu cara berlayar dengan angin. Kemudian, dia menyentuh cincin hitam di ibu jari kirinya dan mengeluarkan setumpuk makanan ringan seperti trik sulap, meletakkannya di atas meja. Melihat kalian semua telah kehilangan kultivasi hidup kalian, kalian cukup menyedihkan. Orang tua ini akan memberi kalian makanan ringan. Kalian bisa makan sebanyak yang kalian mau. Meskipun Siang Wuji mengatakannya dengan santai, makanan ringan di atas meja semuanya adalah buah-buahan yang diisi dengan ki spiritual, serta buah-buahan kering yang langka. Ada buah persik merah muda seukuran kepalan tangan, pir emas seukuran baskom, buah vermilion merah menyala dan buah api roh, dan banyak buah kering aneh lainnya. Bahkan Kian Yue tidak bisa menyebutkan nama mereka. Tumpukan besar buah memancarkan aroma kental dan spiritual ki. Jelas, mereka semua adalah buah roh yang berharga. Mata Kian Yue membelalak, air liur menetes dari mulutnya dan matanya bersinar. Wow, begitu banyak buah roh. Saya belum pernah melihat begitu banyak buah roh dalam hidup saya. Pak tua Siang, apakah Anda benar-benar memberikan ini kepada kami untuk dimakan? Kian Yue memandang Lu Wuji dengan kaget dan tidak percaya. Pedang naga hitam juga terbang keluar dari sarungnya dan berubah menjadi naga hitam sepanjang tiga meter. Itu mengitari meja dan menatap buah-buahan, ngiler. Siang Wuji tersenyum dan mengangguk. Nada dan ekspresinya sangat baik saat dia berkata, Tentu saja untukmu. Jangan khawatir dan makan. Jika tidak cukup, lelaki tua ini punya lebih banyak. Hahaha, Pak tua Siang, terima kasih. Kalau begitu kita tidak akan berdiri di atas upacara. Kian Yue bersorak gembira dan segera terjun ke tumpukan buah. Dia memeluk buah roh dan mulai mengunyahnya. Naga hitam kecil tidak mau kalah. Itu membuka mulutnya dan menelan beberapa buah roh. Setelah mengunyah beberapa kali, ia menelannya. Itu tampak seperti sedang menelan kurma. Ketika Ji Tian Xing kembali ke halaman badai, hari sudah larut malam. Waktu makan malam telah berlalu. Pesuruh, Xiao Feng, telah meninggalkan kotak makanan di luar pintunya dan sudah pergi. Ji Tian Xing kembali ke kamarnya. Setelah mandi, dia mulai makan. Setelah seharian disiksa di Istana Kedamaian Agung, dia sekarang lelah dan lapar. Dia menyelesaikan makan malamnya dalam beberapa gigitan. Setelah makan malam, dia duduk di meja dan minum teh. Dia mengingat apa yang terjadi tadi malam dan dengan cepat berpikir keras. Tadi malam, bayangan hitam itu memikatku. Pagi ini, Dekendu dan Dekendu menemukan white sun fruit di kamarku. Pasti saat aku dibujuk, seseorang mengambil kesempatan untuk meletakkan buah matahari putih di kamarku dan menjebakku. Tapi aku baru berada di halaman badai selama dua hari. Siapa yang mau menjebakku? Ketika dia memikirkan hal ini, pikiran pertamanya adalah Jiling. Lagipula, dia dan Jiling memiliki dendam yang dalam. Cepat atau lambat, mereka akan bertarung sampai mati. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia merasa itu tidak masuk akal. Bayangan hitam itu sangat kuat. Kemungkinan besar ia telah mencapai ranah mistik komprehending. Selain itu, sangat akrab dengan medan sekte. Seharusnya bukan Jiling. Tapi selain Jiling, siapa lagi yang akan menjebakku? Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Orang lain muncul di benaknya. Pangeran tertua bangsa Changfeng, Lu Mingyang. Lu Mingyang telah menembus ranah mistik komprehending dalam kompetisi masuk dan langsung memasuki sekte pilar langit. Selain itu, Lu Mingyang memiliki dendam terhadapnya dan Nihao. Dia adalah orang yang tercela dan jahat yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Jitiansing merasa bahwa bayangan hitam itu kemungkinan besar adalah Lu Mingyang. Namun, setelah dia menganalisisnya dengan tenang, dia masih merasa ada yang tidak beres. Meskipun Lu Mingyang memiliki dendam denganku dan kekuatannya telah mencapai alam pemahaman mistik, dia baru saja memasuki sekte pilar langit. Namun, orang ini baru saja memasuki sekte bantalan langit dan tidak terbiasa dengan medan sekte tersebut. Dia seharusnya tidak punya nyali untuk masuk ke halaman badai di malam hari dan mencuri buah matahari putih untuk menjebaku. Orang yang menjebaku bukanlah Jiling atau Lu Mingyang. Lalu siapa itu? Jitiansing tidak bisa mengetahuinya tidak peduli seberapa keras dia merenung. Dia duduk di bawah lampu selama satu jam sebelum memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi. Bab 105 Malam itu dalam Di puncak-puncak pendukung langit, ada deretan istana dan rumah. Ini adalah kediaman para murid dan diaken sekte dalam. Lampu di berbagai istana dan rumah menyala, tetapi sebagian besar orang sudah tertidur atau sedang berkultivasi di kamar mereka. Jiling, yang mengenakan jubah hijau, sedang berdiri di depan pintu sebuah ruangan, memegang kotak cendana persegi di tangannya. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu beberapa kali. Segera, seorang pemuda tampan berjubah putih membuka pintu dan menyambutnya masuk. Keduanya memasuki ruangan dan bertukar sapa dengan senyum di wajah mereka. Jiling menangkupkan tangannya ke pemuda tampan itu dan berkata sambil tersenyum, Kakak lu, sudah dua hari sejak saya memasuki sekte. Saya baru saja menetap, jadi saya datang mengunjungi saudara lu. Tolong jangan ambil pelanggaran. Saat dia berbicara, dia memegang kotak cendana dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada pemuda tampan itu. Kakak lu, ini adalah batu giyok api seribu tahun yang secara khusus aku bawa dari Kerajaan Awan Biru Langit sebagai hadiah ucapan selamat untuk kakak lu memasuki sekte dalam. Kuharap kakak lu akan menerimanya. Pemuda tampan itu adalah pangeran tertua dari Kekaisaran Changfeng, Lu Mingyang, yang baru saja memasuki sekte dalam dua hari lalu. Saat mendengar kata-kata, batu giyok api seribu tahun, matanya langsung berbinar. Dia membuka kotak cendana untuk melihatnya. Benar saja, ada sepotong batu giyok merah menyala dengan tenang di dalam kotak. Lu Mingyang menerima kotak cendana dan buru-buru menangkupkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jiling. Dia berkata sambil tersenyum, Jiling, kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan persaudaraan kita sangat dalam. Sudah cukup bahwa Anda bisa datang mengunjungi saya. Mengapa Anda harus memberi saya hadiah yang begitu murah hati? Jiling buru-buru berkata sambil tersenyum, Justru karena kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, aku tahu bahwa saudara lu sedang mencari obat roh dan harta karun yang dapat menyembuhkan racun dingin di mana-mana. Itulah mengapa aku secara khusus memberimu seribu tahun ini batu giyok api. Lu Mingyang menganggup berulang kali dan berkata dengan wajah penuh rasa terima kasih, Jiling, kamu masih cukup setia. Baiklah, saya akan menerima batu giyok api seribu tahun ini. Keduanya bertukar kata dan mulai minum teh. Lu Mingyang menyesap tehnya. Setelah meletakkan cangkir teh, dia berkata dengan wajah penuh penyesalan, Jiling, awalnya aku berpikir bahwa kamu pasti bisa memasuki sekte pilar langit sebagai tempat pertama dalam kompetisi besar. Aku tidak menyangka, orang itu disebut Jitiansing akan menempati posisi pertama. Sayang sekali. Saat Jitiansing disebutkan, wajah Jiling menjadi gelap. Dia mencibir dan berkata, itu semua kesalahan Jitiansing bajingan itu. Dia benar-benar merebut tempat pertamaku, membuatku hanya menjadi yang kedua. Untungnya, saya memiliki kesempatan lain. Setelah saudara lu memasuki sekte dalam, saya mengambil tempat anda dan memasuki halaman tempes seperti yang saya inginkan. Meski begitu, saya dikritik oleh banyak murid. Jitiansing terkutuk itu, aku tidak akan pernah melepaskannya. Lu Mingyang mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat, berbicara tentang masalah ini, aku juga ingin bertanya padamu, Jiling, kesempatan apa yang kamu dapatkan? Dia sebenarnya sangat dihargai oleh sekte. Jiling mengungkapkan senyum percaya diri dan berkata, ketika saya pertama kali datang ke sekte, saya datang dengan tiga murid jenius dan dua diaken. Aku pernah mendengar kakak senior Haumeng menyebutkan bahwa aku adalah seseorang yang secara khusus dicari oleh sekte itu. Sepertinya aku memiliki kegunaan lain untuk mereka. Namun, aku tidak terlalu yakin tentang alasan spesifiknya. Lu Mingyang menganggup dan berkata sambil tersenyum, apapun alasannya, aku harus mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Jiling, kamu berguna untuk sekte, jadi sekte akan menghargai dan memeliharamu. Masa depanmu pasti akan cerah. Setengah tahun kemudian, ketika kamu lulus ujian dan memasuki sekte dalam, kita akan bekerja sama dan saling membantu untuk meningkat. Jiling menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Lu Mingyang terdiam sesaat sebelum melanjutkan, pada hari upacara masuk, aku melihat Jitiansing. Aku benar-benar mengenal bocah itu. Dia cukup sombong. Jiling mengangkat alisnya dan bertanya dengan nada bingung, Oh, kakak lu, bagaimana kamu mengenal Jitiansing? Beritahu aku tentang itu. Lu Mingyang mencibir dan berkata, itu di kota Fengyang. Bocah Jitiansing itu membantu temannya mencuri bantal Giyok Miriat Spirit yang ingin ku dapatkan, menghancurkan rencanaku. Karena dia juga datang ke sekte bantalan langit, inilah yang ku inginkan. Aku pasti akan menghukumnya dengan keras. Jiling mengungkapkan senyum main-main, karena saudara lu juga memiliki dendam padanya, maka dia adalah musuh kita bersama. Itu benar, bocah Jitiansing itu juga tidak beruntung. Pada hari kedua memasuki halaman badai, dia mencuri buah roh dari kebun obat roh dan dihukum oleh Diaken untuk menyapu lantai selama sebulan. Dalam ujian dalam sebulan, dia pasti berada di bawah, Huff. Lu Mingyang segera mencibir dan berkata, sebenarnya ada hal seperti itu. Maka dia benar-benar layak mendapatkannya. Aku baru saja menetap di sekte dalam dua hari ini. Ketika aku punya waktu, aku juga akan berurusan dengannya. Jiling meliriknya dan senyum di wajahnya menjadi lebih lucu, baru saja, aku bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan olehmu, kakak lu. Sekarang sepertinya kita berdua bahkan belum bergerak melawan Jitiansing, tapi orang lain sudah bergerak melawannya. Lu Mingyang menganggup dan mencibir, ini disebut melakukan banyak perbuatan tidak adil yang menyebabkan kehancuran diri sendiri. Jitiansing terlalu sombong dan lalim, membuat terlalu banyak musuh. Masih ada orang lain di sekte yang ingin berurusan dengannya. Dengan cara ini, cepat atau lambat, dia akan dibunuh oleh seseorang atau diusir dari sekte bantalan langit. Jiling mencibir dengan puas, kalau hasilnya seperti ini, aku sangat menantikannya, hahaha. Setelah itu, mereka berdua membisikkan beberapa kata lagi sebelum Jiling pergi dengan puas. Pagi-pagi sekali, setelah Jitiansing selesai mandi, dia keluar dari kamarnya. Murid-murid lain dari halaman badai semuanya membaca atau berlatih seni bela diri di halaman. Ada juga orang yang membawa seribu koleksi obat ke taman obat roh untuk belajar. Dia hanya bisa pergi ke Grand Peace Palace dan terus membersihkan istana. Tentu saja, bahkan jika dia dihukum untuk menyapu lantai Grand Peace Palace, dia tidak ingin tertinggal dari yang lain dan membawa koleksi seribu obat bersamanya. Setelah tiba di Grand Peace Palace, dia menyapa seorang bisu parubaya di pintu masuk dan memasuki istana untuk mulai menyapu. Di pelataran-pelataran kedua, tanahnya masih ditumbuhi rumput liar, dedaunan, dan pecahan genteng. Itu berantakan. Jitiansing memegang sapu di tangan kanannya dan menyapu lantai. Tangan kirinya masih memegang koleksi seribu obat saat dia dengan hati-hati mengingat isi buku itu. Akibatnya, kecepatan dia menyapu lantai jauh lebih lambat, dan efisiensi dia belajar mengidentifikasi tanaman obat juga tidak tinggi. Sepanjang pagi telah berlalu dan dia masih belum selesai membersihkan halaman. Dia hanya hafal 100 jenis herbal dalam buku. Namun, tidak ada jalan lain. Dia tidak ingin berada di bawah ujian di akhir bulan dan menjadi sasaran ejekan. Siang hari, matahari terik di halaman. Jitiansing duduk di bangku batu di bawah atap untuk beristirahat dan fokus membaca seribu koleksi obat. Tiba-tiba, suara tajam menembus udara dan cahaya biru dingin melesat ke arahnya. Suara mendesing. Jitiansing segera terbangun. Memegang koleksi seribu obat, dia berlari sejauh 3 meter dan untungnya menghindari serangan cahaya biru yang dingin. Ding! Cahaya biru dingin menghantam bangku batu dan menciptakan lubang seukuran kepalan tangan di dalamnya. Banyak pecahan batu beterbangan. Murid Jitiansing tiba-tiba berkontraksi. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi muram, mencari orang yang menyerangnya. Bab 106. Namun, saat Jitiansing melihat sekeliling, beberapa sinar lampu hijau datang dari kedalaman istana. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa ketiga sinar cahaya itu adalah sinar pedang hijau seukuran jari. Tiga sinar pedang diarahkan ke kiri, kanan, dan dahinya. Mereka sangat cepat dan kuat. Ekspresi Jitiansing berubah. Dia dengan cepat melompat sejauh 4 meter dan melompat ke halaman dari atap. Dia menggunakan semua kekuatannya dan mengelak secepat yang dia bisa. Baru pada saat itulah dia berhasil menghindari tiga sinar pedang. Meski begitu, satu sinar pedang melewati bahunya dan membuat lubang di jubahnya. Jitiansing melompat ke halaman. Saat kakinya mendarat di tanah, bahkan sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, tiga sinar pedang hijau datang ke arahnya. Desir-desir-desir Dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk mundur dan menghindari sinar pedang. Desir-desir-desir Saat ketiga sinar pedang menghilang, gelombang sinar pedang lainnya datang ke arahnya. Kali ini, sudut serangannya bahkan lebih rumit dan kecepatannya lebih cepat. Jitiansing dipaksa ke sudut. Dia hanya bisa melompat-lompat di halaman dan menghindari serangan. Dalam waktu singkat seratus napas, dia diserang oleh lebih dari tiga ratus sinar pedang. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berhenti dan menarik napas. Akhirnya, setelah seratus napas, tidak ada lagi sinar pedang yang datang dari kedalaman istana. Jitiansing juga berhasil menghindari serangan itu. Dia duduk di tanah dengan wajah pucat dan terengah-engah. Dia dalam keadaan menyesal. Dia berkeringat deras dan rambutnya yang berantakan juga basah. Jubah hijaunya tidak hanya basah oleh keringat, tetapi juga memiliki lebih dari sepuluh lubang di dalamnya. Dia tampak seperti seorang pengemis. Dalam seratus napas terakhir, dia menari di ujung pisau. Dia telah bersinggungan dengan kematian berkali-kali. Ada beberapa kali dia hampir terkena sinar pedang dan mati di tempat. Pada saat ini, sosok kurus keluar dari kedalaman istana dan datang ke halaman. Sosok ini adalah Siang Wuji. Kian Yue mengepakkan sayapnya dan mengikuti di sampingnya. Jitiansing melihat Siang Wuji dan berteriak dengan marah, Senior, saya sudah mengikuti kesepakatan kami untuk membersihkan istana. Kenapa kau melakukan ini padaku? Ketika ratusan sinar pedang mendatanginya, dia sudah menduga bahwa lelaki tua berjanggut putih itu yang melakukannya. Tentu saja, Siang Wuji tidak akan menyangkalnya. Dia menatap Jitiansing dengan marah dan memarahinya. Bajingan kecil, apakah menurutmu menyapu lantai dapat mengimbangi kejahatan yang telah kamu lakukan? Dalam mimpimu. Tadi malam, hewan peliharaanmu, rubah kecil, mencuri dan memakan buah rohku yang berharga. Ada cinabar fruit, fire fruit, ice fruit, dragon fruit, dan spirit peach. Sebanyak 28 buah roh, yang semuanya merupakan harta yang sangat langka dan tak ternilai. Bajingan, menurutmu bagaimana kita harus melunasi hutang ini? Siang Wuji menunjuk jarinya ke arah Kian Yue berkata, satu persatu. Rubah es kecil memiringkan kepalanya dan menatapnya. Dia tertegun dan memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Darimu, Kian Yue, Kian Kian Yue, Kian Yue, Kian, 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 Kian Yue, Kian, 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 Kian Yue, Anda telah makan begitu banyak buah roh yang berharga. Saya tidak dapat membayar Anda kembali bahkan jika saya menjual seluruh kekayaan saya. Kian Yue kembali sadar. Ia melambaikan cakarnya dan menjelaskan dengan cemas. Oh, Ji. Anda harus percaya padaku. Tidak seperti itu. Dengarkan aku. Sebelum selesai, itu diinterupsi oleh Siang Wuji. Siang Wuji memelototi Kian Yue dan berteriak, apa yang harus dijelaskan? Apa yang ada untuk menjelaskan? Rubah kecil, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu memakan buah roh itu tadi malam? Kian Yue mengerutkan kening, matanya dipenuhi dengan keluhan. Setelah hening sejenak, ia menganggup dan berkata, Ya, saya memakan buah roh itu, tapi saya. Tapi apa? Tidak ada tapi. Siang Wuji melambaikan tangannya dan menyela lagi. Kemudian, dia berteriak pada Ji Tian Xing dengan marah. Bajingan, apakah kamu mendengar itu? Rubah kecil telah mengakui kejahatannya. Katakan padaku, bagaimana kamu akan memberikan kompensasi atas kehilanganku? Uh, Ji Tian Xing berada dalam dilema. Wajahnya gelap dan tidak pasti. Ratusan pikiran melintas di benaknya. Namun, situasinya tidak baik. Kian Yue memang melakukan kesalahan. Dia tidak bisa membela diri. Pada akhirnya, dia hanya bisa menekan amarah di hatinya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Siang Wuji, Senior, buah roh itu tak ternilai harganya. Aku tidak bisa membayarmu kembali bahkan jika aku menjual seluruh kekayaanku. Aku hanya bisa meminta maaf padamu atas nama Kian Yue. Kamu bisa menghukumku sesukamu. Mata Siang Wuji bersinar dengan senyuman. Namun, dia masih berteriak dengan marah. Huh, setidaknya Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Tentu saja aku akan menghukummu. Aku akan menghukummu dengan keras. Ikut denganku. Kemudian, Siang Wuji meletakkan tangannya di belakang dan meninggalkan halaman bersama Kian Yue. Ji Tian Xing hanya bisa mengikuti dan memasuki halaman ketiga Istana An Agung. Halaman ketiga bahkan lebih luas. Halaman dipenuhi debu dan dedaunan. Ada juga rumput liar yang tingginya setengah dari seseorang. Siang Wuji berdiri di pintu masuk halaman. Dia menunjuk ke atap deretan rumah di barat dan berkata, jamu yang mengering di atap adalah semua bahan yang saya gunakan untuk memurnikan pil. Sebelum langit menjadi gelap, kamu harus mengkategorikan ramuan kering itu dan memasukkannya ke dalam lemari obat di ruang pil. Mendengar kata-katanya, Ji Tian Xing melihat ke sisi barat atap. Dia melihat bahwa atap sisi barat deretan rumah ditutupi dengan tumbuhan warna yang berbeda. Tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di atap. Lebarnya 3 meter dan panjang 30 meter. Itu tampak seperti karpet warna-warni yang besar. Ekspresi Ji Tian Xing berubah. Dia tampak bermasalah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada begitu banyak tumbuhan. Pasti ada setidaknya puluhan ribu tumbuhan. Masih ada 8 jam lagi sebelum langit menjadi gelap. Bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas ini? Siang Wuji sepertinya tidak melihat ekspresinya. Dia berteriak lagi, Nak, kamu tidak hanya harus membuang jamu. Kamu tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu. Setelah mengatakan ini, Siang Wuji membawa Kian Yue Kao Lautama. Dia duduk di kursi berlengan dan minum teh, memejamkan mata untuk beristirahat. Ji Tian Xing tersenyum pahit dan tak berdaya. Dia hanya bisa bekerja dengan patuh. Dia datang ke sisi barat halaman dan melihat ke atap. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Deretan rumah ini sederhana dan megah. Itu lebar dan tinggi. Atapnya 5 meter di atas tanah. Dengan kekuatannya, dia bisa melompat ke atap dalam sekali lompatan. Tapi dia harus merawat puluhan ribu jamu. Jika dia melompat-lompat puluhan ribu kali, bagaimana tubuhnya bisa menahannya? Jadi, Ji Tian Xing menoleh untuk mencari tangga kayu di dalam ruangan. Siang Wuji, yang sedang duduk di aula utama sambil minum teh, berteriak tanpa melihat ke atas, kamu adalah seniman bela diri alam energi sejati. Kamu perlu mencari tangga untuk naik ke atap. Apakah kamu tidak merasa malu? Juga, kamu tidak perlu menemukannya. Aku tidak memilikinya di istana perdamaian besarku. Ji Tian Xing mengerutkan kening. Dia bahkan merasa lebih tertekan. Dia hanya bisa berjalan kembali ke sisi barat deretan rumah dan melompat ke atap. Tapi saat dia melompat ke udara, suara Siang Wuji yang dingin dan marah datang dari aula utama. Nak, lebih lembut. Jika kamu berani memecahkan satu ubin, aku akan menggantungmu dan memukulmu. Ji Tian Xing ada di udara. Ketika dia mendengar ini, wajahnya menjadi hijau karena marah. Tapi dia tidak berani marah. Jika dia benar-benar memecahkan ubin kaca di atap, lelaki tua yang bau itu pasti akan marah. Dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan mengisi tubuhnya dengan energi sejati. Tubuhnya dengan ringan mendarat di atap. Hasilnya, ubin berlapis kaca sama sekali tidak rusak. Dia harus menjaga sirkulasi energi sejati dan berjalan di atas atap seperti dia menggunakan kinggong untuk mengumpulkan tumbuhan. Bab 107 Ramuan ini adalah rumput roh darah, dan itu adalah rumput matahari ilusi. Ramuan ini adalah bunga hati jahat, dan sangat beracun. Aku tidak bisa menyentuhnya dengan tanganku. Jitiansing berdiri di atap, membungku untuk mengidentifikasi tumbuhan, dan dengan hati-hati merapikannya. Dia telah mempelajari koleksi seribu obat dengan rajin sebelumnya, dan sekarang dia bisa mengidentifikasi lebih dari seribu tumbuhan. Oleh karena itu, dia tidak asing dengan puluhan ribu tumbuhan di atap. Ketika dia harus merapikan bunga hati jahat, dia harus merobek selembar kain dari jubahnya dan membungkusnya untuk menghindari keracunan jika dia menyentuhnya dengan tangannya. Setelah beberapa saat, dia melompat dari atap kembali ke halaman dengan selusin tumbuhan di tangan kirinya dan selusin bunga hati jahat terbungkus kain di tangan kanannya. Ruang alkimia berada di sebelah lobi, dan itu adalah ruangan yang sangat luas dan terang. Setelah Jitiansing memasuki ruang alkimia, dia melihat tiga tungku alkimia dengan ukuran berbeda di tengah ruangan. Tungku alkimia terkecil hanya seukuran wastafel, dan terbuat dari kuningan dan bahan lainnya. Tungku alkimia hitam terbesar tingginya lebih dari 3 meter, dan tampak kuno dan sangat misterius. Di empat dinding ruang alkimia, ada deretan kompartemen tersembunyi dengan ukuran berbeda, dan setiap kompartemen diukir dengan nama ramuan. Setidaknya ada 3.600 kompartemen tersembunyi di empat dinding, dan digunakan untuk menyimpan lebih dari 3.600 jenis tumbuhan. Jelas, ini adalah lemari obat ruang alkimia. Jitiansing menatap kompartemen tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di dinding, dan setelah mencari selama seperempat jam penuh, dia menemukan kompartemen tersembunyi yang menyimpan rumput roh darah, rumput matahari ilusi, dan bunga hati jahat, dan memasukkan ketiga ramuan ini ke dalamnya. Kemudian, dia keluar dari ruang alkimia, melompat ke atap di sisi barat, dan membungku untuk terus mengidentifikasi tumbuhan. Meskipun dia bisa mengenali sebagian besar tumbuhan, ada beberapa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia hanya bisa membolak-balik koleksi seribu obat dan mengidentifikasi ramuan yang tidak dia kenali. Waktu berlalu dengan tenang, dan matahari di langit berangsur-angsur terbenam di barat. Setelah dua jam, Jitiansing hanya merapikan lebih dari 400 tumbuhan, dan mengidentifikasi lebih dari 50 jenis. Pada kecepatan ini, dia membutuhkan setidaknya tiga hari untuk menyelesaikan merapikan puluhan ribu tumbuhan di atap. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Selama periode waktu ini, dia menemukan dua ramuan obat yang tidak dia kenali. Dia hanya bisa dengan sabar membaca seribu koleksi obat untuk menemukan jawabannya. Pada saat ini, suara siang Wuji kembali terdengar dari Aula. Orang tua itu jelas mulai tidak sabar. Anak nakal, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan pembersihan herbal jika Anda terus berlama-lama seperti ini? Jitiansing juga sedikit cemas dan marah. Dia memegang ramuan coklat tua seukuran telapak tangan dan menjelaskan kepada Wuji, senior, junior ini telah melakukan yang terbaik. Namun, ketika saya menemukan ramuan yang tidak saya kenali, saya hanya bisa melihat seribu koleksi ramuan untuk mengidentifikasinya. Saya tidak berani menempatkannya secara acak. Siang Wuji mencibir dan berkata dengan jijik, kamu bahkan tidak tahu Ganoderma 5 cahaya, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu telah melihat koleksi seribu obat. Ganoderma 5 cahaya tumbuh di bebatuan kering yang menghadap matahari. Ini mengandung energi elemen bumi dan api dari langit dan bumi. Ini adalah bahan utama untuk memurnikan pilsuan api angin dan pilsuan debu baik. Meskipun nada suara Siang Wuji tidak bersahabat, dia dengan santai menyebutkan nama ramuan itu, karakteristik dan efek pertumbuhannya. Ini menghemat banyak waktu bagi Jitiansing. Dia mendengarkan dengan cermat kata-kata Siang Wuji dan mengingat penampilan, efek, dan karakteristik Ganoderma 5 cahaya. Setelah ini, kecepatannya membersihkan tanaman herbal memang jauh lebih cepat. Dua jam lagi berlalu, Jitiansing telah membersihkan seribu herbal lagi dan mengidentifikasi lebih dari 70 herbal. Namun, dia dengan cepat menemukan lebih dari 10 herbal yang tidak dia kenali. Dia ingin bertanya pada Siang Wuji, tetapi ketika dia memikirkan sikap dan nada buruk Siang Wuji, dia menolak gagasan itu. Dia berjongkok di atap dan membolak balik koleksi seribu ramuan, mencoba menemukan jawabannya di buku. 15 menit berlalu, Jitiansing menemukan ramuan yang disebut bunga roh iblis di seribu koleksi ramuan. Itu sangat mirip dengan ramuan di tangannya. Namun, setelah mengidentifikasi dan membandingkan dengan hati-hati, dia menyadari bahwa ramuan di tangannya bukanlah bunga roh iblis. Itu sangat mirip. Jitiansing tidak punya pilihan selain terus membolak balik koleksi seribu ramuan. Sangat cepat, satu jam berlalu. Dia selesai membolak balik setengah dari koleksi seribu ramuan, tetapi masih tidak menemukan apapun. Saat ini, suara Siang Wuji terdengar di aula. Nak, jangan buang waktumu. Bahkan jika kamu membalikkan koleksi seribu ramuan, kamu tidak akan menemukan jawabannya. Ramuan di tanganmu sangat berharga. Ini disebut ramuan api dewa. Ramuan ini tidak tercatat dalam seribu koleksi ramuan, atau di Taman Ramuan Spiritual. Jitiansing diam-diam mendengarkan. Dia menghafal penampilan Godflame Herb dan apa yang dikatakan Siang Wuji. Tanpa sadar, delapan jam berlalu. Matahari telah terbenam dan langit gelap. Malam akan tiba. Jitiansing bekerja keras selama delapan jam. Secara total, dia telah membersihkan lebih dari lima ribu tumbuhan dan mengidentifikasi lebih dari tujuh ratus jenis. Namun, meski dengan kerja kerasnya, dia hanya menyelesaikan sepertiga dari tugasnya. Hatinya sedikit gelisah. Dia diam-diam menebak bagaimana reaksi lelaki tua terkutuk itu. Setelah beberapa saat, Siang Wuji membawa Kian Yue keluar dari aula dan masuk ke halaman. Dia melirik tumbuhan di atap dan berkata dengan tenang, hari sudah mulai gelap. Kamu harus kembali ke halaman badai. Kembalilah besok dan lanjutkan bekerja. Jitiansing sedikit terkejut. Dia tidak berharap Siang Wuji tidak marah. Dia ragu-ragu dan bertanya, Senior, jamu masih ada di atap. Akan ada embun di malam hari. Tidak ada gunanya merendam jamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Siang Wuji dengan santai melambaikan tangannya dan mengirimkan kekuatan tak terlihat. Itu melirik tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya di atap. Sepuluh ribu ramuan itu terbang di depan Siang Wuji dan mengalir ke cincin ibu jari hitam di tangan kirinya. Dalam sekejap mata, Siang Wuji telah mengumpulkan sepuluh ribu herba. Seluruh prosesnya sangat mudah. Baginya, itu sesederhana makan dan minum. Setelah mengumpulkan ramuan, Siang Wuji berbalik dan pergi bersama Kian Yue. Jitiansing menatap punggung Siang Wuji dengan kaget. Setelah sekian lama, dia kembali ke akal sehatnya. Ah, orang tua terkutuk itu. Dia bisa saja mengumpulkan semua tumbuhan dengan lambayan tangannya, tapi dia membuatku melompat-lompat di atap sepanjang sore. Dia melakukan ini dengan sengaja. Terlalu benci. Jitiansing sangat marah dan malu. Dia mengepalkan tinjunya dan meraung di dalam hatinya. Sesaat kemudian, Siang Wuji dan Kian Yue menghilang ke kedalaman istana. Jitiansing hanya bisa menekan amarah di hatinya dan meninggalkan istana An Agung sebelum hari gelap. Ketika dia kembali ke Wind Cloud Courtyard, hari sudah gelap. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia amruk di tempat tidur untuk beristirahat. Dia bahkan tidak ingin menggerakkan satu jari pun. Hari ini di Great An Palace, dia telah diserang oleh energi pedang lelaki tua itu dan hampir menghabiskan semua esensi sejatinya. Kemudian dia dihukum untuk mengumpulkan tumbuhan di atap. Dia telah melompat-lompat beberapa ratus kali. Dia sudah kelelahan. Untungnya, setelah dia makan malam, dia memulihkan kekuatannya. Setelah makan, dia duduk di meja dan memikirkan apa yang terjadi pada siang hari. Meskipun hari ini di Great An Palace, aku benar-benar dikacaukan oleh lelaki tua terkutuk itu. Aku sangat lelah hingga tulangku akan hancur berantakan. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, aku mengingat lebih dari seribu tumbuhan hari ini. Aku juga mengenali dua tumbuhan yang tidak ada dalam koleksi seribu obat. Orang tua terkutuk itu menyerangku dengan energi pedangnya dan memaksaku untuk menggunakan teknik tubuh ringan di atap. Itu juga meningkatkan reaksi dan kecepatanku. Aku juga bisa menggunakan teknik tubuh ringan dengan lebih mudah. Tampaknya situasi yang sulit dapat melatih seseorang. Jika saya berkultivasi terpencil di kamar saya, saya tidak akan dapat mencapai efek ini. Saya tidak akan meningkat begitu cepat. Bab 108 Selama dua hari berikutnya, Jitiansing pergi ke Grand Peace Palace untuk bekerja setiap hari. Setiap hari, dia akan pergi pagi-pagi dan hanya kembali ke halaman badai saat hari sudah gelap. Setiap hari, dia akan kelelahan. Dalam dua hari pertama, siang uji menempatkan lebih dari 10 ribu ramuan obat di atap untuk dikeringkan. Jitiansing harus mengatur ramuan kering dan menempatkannya di lemari obat di ruang pil. Saat mengatur jamu di atap, siang uji duduk di aula utama sambil minum teh atau beristirahat dengan mata tertutup. Setiap kali dia menemukan ramuan yang tidak diketahui, siang uji akan menghinanya dan kemudian memberi tahu dia nama, karakteristik, dan efek ramuan itu. Setelah dua hari bekerja, Jitiansing akhirnya mengatur lebih dari 10 ribu jamu dan menempatkannya di lemari obat tanpa kesalahan. Selama waktu ini, dia telah dengan jelas mengidentifikasi lebih dari 3 ribu tumbuhan di koleksi seribu obat dan memiliki kesan yang mendalam tentang mereka. Selain itu, ia juga mengenali lebih dari 100 ramuan khusus. Mereka semua adalah spesies langka yang tidak ada di koleksi seribu obat atau taman obat roh. Pada hari ketiga, Jitiansing akhirnya tidak perlu lagi mengatur jamu. Dia awalnya berpikir bahwa dia akhirnya bisa menyapu lantai dengan tenang dan tidak lagi disiksa oleh trik siang uji. Namun, dia tidak mengira siang uji akan menghukumnya untuk merawat tanaman obat di kebun obat. Kebun obat Grand Peace Palace adalah kebun obat pribadi siang uji. Meskipun kebun obat ini tidak sebesar taman obat roh di puncak penjunjung langit, radiusnya masih 1 km penuh. Ada lebih dari 3.600 jenis tumbuhan di kebun obat. Secara total, ada lebih dari 100.000 batang. Tugas Jitiansing adalah terus menyirami tumbuhan, mengendurkan tanah, menghilangkan gulma, dan memangkas cabang dan daun setiap hari. Pada awalnya, Jitiansing menolak tugas yang membosankan dan melelahkan ini. Dia sangat tidak mau menerimanya. Namun, siang uji dengan percaya diri mengatakan bahwa kebun obatnya adalah yang terbaik di sekte penjunjung langit dan ditanami tumbuhan yang paling berharga dan langka. Jitiansing seharusnya merasa sangat tersanjung dan bangga bisa memasuki kebun obat pribadinya. Murid jenius, diaken, dan tetua yang tak terhitung jumlahnya dari sekte penjunjung langit ingin membantunya merawat tumbuhan di kebun obatnya, tetapi mereka tidak memiliki kekayaan untuk melakukannya. Terlebih lagi, Jitiansing sekarang adalah seorang penjahat. Dia harus menerima hukumannya dan bekerja dengan jujur. Baru setelah itu hukumannya bisa dikurangi. Di bawah ancaman dan janji siang uji, Jitiansing tidak punya pilihan selain bekerja di kebun herbal dan merawat tanaman herbal. Setiap hari, dia berurusan dengan lebih dari 3.000 jenis jamu. Dia sibuk dari fajar hingga malam, dan baru kemudian dia menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke tempes kourtyar. Tentu saja, Jitiansing telah bekerja di kebun obat selama 2 hari, dan itu masih sangat memuaskan. Dia tahu lebih dari 3.000 jenis tumbuhan seperti punggung tangannya. Dia tidak perlu melihat koleksi seribu herbal sama sekali, dan dia bisa dengan santai menyebutkan kebiasaan pertumbuhan dan efek dari berbagai herbal. Begitu saja, 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Pagi ini, Jitiansing baru saja selesai mandi dan hendak menuju ke Great Peace Palace. Tiba-tiba, bel berbunyi di aula utama halaman Feng Yun. Jitiansing buru-buru menghentikan langkahnya. Bersama dengan murid lain dari Tempes Hall, mereka dengan cepat berkumpul di aula utama. Setelah beberapa saat, 10 murid dari Tempes Hall semuanya hadir. Han Kiyuseng dan Du Wu masuk ke aula utama dan duduk di ujung meja. Han Kiyuseng melirik ke 10 murid di aula utama. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Semuanya, 7 hari telah berlalu. Saya percaya bahwa setelah 7 hari belajar, Anda semua telah menghafal seribu koleksi herbal dengan hati. Anda semua memiliki pemahaman yang jelas tentang isi buku itu. Para murid tidak membuka mulut untuk berbicara, tetapi kebanyakan dari mereka menunjukkan senyum percaya diri. Mereka memiliki postur, memiliki kartu di lengan baju mereka. Han Kiyuseng melihat reaksi semua orang dan menganggup puas. Ia kemudian melanjutkan, Hari ini, saya ingin menguji kalian semua. Sudahkah kalian belajar dengan rajin dalam 7 hari terakhir? Yang dengan kinerja terbaik akan dihadiahi dengan pil asal meluap khusus. Mendengar tiga kata, pil asal meluap, para murid tertegun sejenak. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan yang menyenangkan. Hadiahnya sebenarnya adalah pil asal yang meluap. Itu hebat. Aku sudah lama mendengar tentang efek ajaib dari pil asal yang meluap. Ini adalah pil tingkat tinggi tingkat mendalam. Setelah meminumnya, itu dapat sangat meningkatkan kultivasi seseorang. Ini setara dengan 1 tahun kultivasi pahit kita. Diakon Han benar-benar dermawan. Ini hanya tes kecil, tapi dia benar-benar bersedia mengeluarkan pil tingkat mendalam yang luar biasa. Aku harus mendapatkan pil asal meluap. Jika saya dapat meminum pil asal yang meluap, saya pasti dapat mencapai alam pemahaman yang mendalam dalam waktu setengah tahun. Beberapa murid sedang berdiskusi dengan suara rendah. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Terutama si Jing Cheng dan Yi Mo. Mereka bertekad untuk mendapatkan pil asal melimpah. Keduanya tidak menempatkan murid-murid lain di mata mereka. Mereka hanya menganggap satu sama lain sebagai pesaing. Mata mereka dipenuhi dengan permusuhan. Pada saat ini, Han Kyu Seng mengeluarkan tas kain hitam seukuran telapak tangan dari lengan bajunya dan meletakkannya di atas meja. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh tas kain hitam. Dari udara tipis, dia mengeluarkan ramuan hijau gelap. Semuanya, apakah kamu tahu ramuan apa ini? Ji Tian Xing dan murid lainnya segera menatap ramuan itu dan mengamatinya dengan cermat. Ramuan itu sepanjang sumpit. Itu memiliki sekelompok akar putih dan enam daun. Seluruhnya berwarna hijau tua dan memancarkan kis spiritual yang samar. Semua orang langsung mengenali ramuan itu dan berkata serempak, ini adalah ramuan kekosongan roh. Han Kyu Seng menganggup dan menatap Ni Hao, Ni Hao, beritahu kami tentang karakteristik dan efek dari ramuan void roh ini. Ni Hao berkata dengan tenang, roh void herb biasanya terlihat di rawa-rawa yang dipenuhi racun. Itu perlu tumbuh selama delapan tahun untuk menjadi dewasa. Setelah dia selesai berbicara dengan tertib, Han Kyu Seng mengungkapkan senyum puas. Dia mengembalikan spirit void grass ke dalam tas kain hitam, dan kemudian mengeluarkan ramuan coklat gelap sepanjang setengah meter dari tas. Melihat ini, Ji Tian Xing segera mengerti bahwa tas kain hitam Han Kyu Seng sama dengan kantong brokat seratus harta miliknya. Keduanya adalah harta penyimpanan dengan ruang di dalamnya. Han Kyu Seng memegang ramuan itu dan bertanya dengan tenang, semuanya, apakah kamu tahu ramuan apa ini? Kali ini, semua orang mengerutkan kening dan dengan hati-hati mengamati sejenak sebelum seseorang menjawab satu demi satu. Ini kumis gigi kuning. Ya, ini kumis gigi kuning. Han Kyu Seng memanggil nama Ji Ling dan membiarkan Ji Ling menjelaskan karakteristik dan efek kumis gigi kuning. Ji Ling mengungkapkan senyum percaya diri dan berkata dengan nada percaya diri, kumis gigi kuning biasanya tumbuh di tanah kuning di tengah gunung. Akan ada ular berbisa yang menjaga dalam jarak 3 meter darinya. Setelah dia selesai berbicara, Han Kyu Seng mengeluarkan beberapa ramuan lagi untuk diidentifikasi semua orang. Setiap ramuan lebih langka daripada yang terakhir. Waktu yang harus diamati dan dipikirkan para murid menjadi semakin lama. Ketika sampai pada ramuan terakhir, semua orang mengamatinya selama setengah jam tapi tidak ada yang berani mengatakannya dengan pasti. Hanya Jitian Sing yang memiliki jawaban di dalam hatinya setelah mengamati selama seratus napas. Dia hanya menutup mulutnya. Han Kyu Seng mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, Apa? Apa yang telah Anda lakukan selama tujuh hari ini? Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa mengenali ramuan ini. Si Jing Cheng, Yi Mo, dan Ji Ling awalnya ragu dan ragu. Setelah mendengar kata-kata Han Kyu Seng, ketiganya segera menjawab dan berkata serempak, Di akun Han, ini anggrek penyegel roh. Murid-murid lain juga menimpali, mengatakan bahwa ramuan itu adalah anggrek penyegel roh dan dicatat dalam koleksi seribu tumbuhan. Hanya Jitian Sing yang tidak mengatakan apa-apa. Sudut mulutnya bahkan terhubung dengan senyum main-main. Han Kyu Seng melihat ekspresinya dan memanggil namanya. Jitian Sing, katakan padaku, apa nama ramuan ini? Apa karakteristik dan efeknya? Bab 109. Mendengar ini, semua murid mengungkapkan senyum sombong. Si Jing Cheng dan Ji Ling bahkan tertawa dan menggoda Jitian Sing. Di akun Han, apakah kamu lupa? Jitian Sing dihukum olehmu untuk menyapu lantai. Tujuh hari ini, dia bangun pagi dan bekerja lembur setiap hari untuk bersih-bersih. Itu benar. Dekan Han, Jitian Sing pasti tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Pikirannya harus dipenuhi dengan menyapu dan menyiangi sekarang. Jitian Sing melirik Jiling dan Si Jing Cheng dengan ekspresi dingin. Sedikit penghinaan melintas di matanya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Han Kyu Seng dan berkata dengan tenang, di akun Han, ramuan ini bukan anggrek penyegel roh, tapi istana kerajaan kembali ke surga. Mendengar jawaban Jitian Sing, sebelum Han Kyu Seng bisa mengatakan apapun, semua murid mengerutkan kening. Kembali ke pengadilan kekaisaran surga. Ini jelas anggrek penyegel roh. Apakah dia buta? Nama jelek macam apa ini? Saya tidak pernah mendengarnya. Aku telah mengingat semua 3520 ramuan yang tercatat dalam seribu koleksi obat. Pasti tidak ada ramuan yang disebut istana kerajaan kembali ke surga. He he, sepertinya otak Jitian Sing kacau karena menyapu dan mengarang nama, kan? Lihatlah penampilannya yang serius. Jika aku tidak terbiasa dengan koleksi seribu obat, aku akan tertipu olehnya. Huff, tunggu dan lihat saja. Dia berani membodohi Dekan Han seperti ini. Dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Si Jing Cheng, Yi Mo, dan Ji Ling diam-diam mencibir. Mereka memandang Jitian Sing dengan mata penuh ejekan dan belas kasihan. Han Kyu Seng masih menatap Jitian Sing dengan ekspresi tenang dan bertanya lagi, Jitian Sing, semua orang tahu ramuan ini dan percaya bahwa itu adalah anggrek penyegel roh. Apakah Anda yakin ini pengadilan kerajaan kembali ke surga? Apakah kamu sudah mengamatinya dengan cermat? Saya harap Anda berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Jitian Sing mengabaikan cibiran semua orang dan menganggup dengan tegak. Di akun Han, murid ini yakin bahwa ini adalah pengadilan kerajaan kembali ke surga. Bagus, kalau begitu beritahu kami tentang karakteristik dan efeknya. Mata Han Kyu Seng bersinar dengan senyum yang tak bisa dijelaskan. Jitian Sing berkata dengan ekspresi normal, kembali ke surga pengadilan kerajaan biasanya tumbuh di puncak gunung di atas 3.000 meter. Itu ditutupi oleh salju dan awan putih. Itu memiliki efek memurnikan jiwa dan meningkatkan indra spiritual. Meskipun penampilannya sangat mirip dengan anggrek penyegel roh, bahkan banyak master alkimia akan salah mengira jika mereka tidak melihat dengan hati-hati. Itu memang berbeda dari anggrek penyegel roh. Akar anggrek penyegel roh berwarna putih susu dan tumbuh keluar, sedangkan akar istana pengembalian surga berwarna putih salju dan menyatu ke dalam. Han Kyu Seng diam-diam, dia mendengarkan narasi Jitian Sing. Ekspresi Xi Jing Cheng, Yi Mo, Ji Ling, dan murid lainnya berubah drastis. Pada awalnya, semua orang yakin bahwa Jitian Sing berbicara omong kosong, dan mereka semua tampak seperti sedang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Tetapi ketika mereka mendengar Jitian Sing berbicara dengan keyakinan dan alasan, seringai di wajah mereka menghilang. Ketika mereka mendengar bagian terakhir, semua orang saling memandang dengan cemas. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Mustahil, bagaimana orang ini bisa berbicara omong kosong dengan begitu jelas dan logis? Seharusnya tidak, itu jelas anggrek penyegel roh. Apa pengadilan kerajaan kembali ke surga? Itu tidak tercatat dalam koleksi seribu obat. Anak ini tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya, kan? Jangan khawatir, Dekan Han belum mengumumkan hasilnya. Omong kosong apa istana kerajaan kembali ke surga? Sama sekali tidak tercatat dalam koleksi obat seribu. Mengapa Diakon Han menggunakan ini untuk menguji kita? Semua orang berbisik satu sama lain, merasa sedikit tidak nyaman. Akhirnya, kembali ke surga pengadilan kekaisaran Jitiansing dan anggrek penyegel roh tenang dan percaya diri. Ola terdiam. Han Kyuseng meletakkan jamu di tangannya dan benar-benar berdiri. Dia menatap Jitiansing dengan senyum puas di wajahnya dan benar-benar bertepuk tangan. Bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Han Kyuseng mengucapkan tiga kata berturut-turut, yang membuat si Jing Cheng, Yi Mo, Ji Ling, dan yang lainnya tercengang di tempat. Mereka benar-benar terpana. Wajah beberapa murid berubah saat mereka menatap Jitiansing dengan tak percaya. Suara Han Kyuseng sekeras bel saat dia berkata, Jitiansing, apa yang kamu katakan benar? Kamu bahkan mengatakan apa yang ingin aku katakan tanpa kehilangan satu katapun. Kamu sangat rajin. Pil asal ini adalah hadiah yang pantas kamu dapatkan. Setelah itu, dia mengeluarkan pil merah tua dari tas kain hitam dan menjentikannya ke Jitiansing. Jitiansing mengambil origen pil sambil tersenyum dan membungkuk pada Han Kyuseng. Terima kasih, diakon Han. Han Kyuseng melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, Jangan berterima kasih padaku. Kamu mendapatkan ini dengan usaha dan pengetahuanmu sendiri. Setelah itu, dia memandang si Jing Cheng, Yi Mo, dan yang lainnya dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara yang dalam, Meskipun saya meminta Anda untuk mempelajari koleksi seribu obat, Anda semua dapat melafalkannya mundur. Tapi orang yang hanya tahu cara menghafal, tidak mengamati dan belajar, Dan tidak bisa menarik kesimpulan dari satu kasus, tidak pantas disebut jenius. Aku memintamu untuk mempelajari cara mengidentifikasi herbal. Apakah kamu hanya melihat koleksi seribu obat? Apakah Anda tidak tahu untuk melihat lebih banyak buku kuno tentang tumbuhan? Di masa depan, ketika kamu menjelajahi dunia dan bertemu musuh yang menggunakan keterampilan bela diri yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, Apakah kamu akan duduk dan menunggu kematian? Jika kamu bahkan tidak memahami prinsip ini, lalu mengapa kamu mengembangkan seni bela diri? Pulang, bertani, dan punya anak secepat mungkin. Semua murid ditegur dengan sangat keras oleh Han Kyu Seng sehingga mereka semua tampak malu dan menundukkan kepala, Tidak berani menatap Han Kyu Seng. Si Jing Cheng, Yi Mo, dan Ji Ling, di sisi lain, adalah orang-orang yang paling sering melompat-lompat dan mengejek Ji Tian Xing. Namun, sekarang, ekspresi mereka adalah yang paling jelek. Di antara sepuluh murid, Si Jing Cheng dan Yi Mo adalah yang paling percaya diri. Namun, keduanya mengenali ramuan yang salah dan bahkan bersumpah bahwa itu adalah anggrek penyegel roh. Pada akhirnya, Ji Tian Xing, yang diejek oleh mereka, mengenali kerajaan surga yang kembali dan menunjukkan perbedaan antara ramuan ini dan anggrek penyegel roh. Bagi Si Jing Cheng dan Yi Mo, yang membual bahwa mereka mahir dalam alkimia, ini adalah penghinaan terbesar. Keduanya mengepalkan tangan saat api kemarahan dan penghinaan melonjak di hati mereka. Mereka sangat membenci Ji Tian Xing sehingga mereka mengertakkan gigi. Jika Ji Tian Xing tidak memberikan jawaban dan pamer di depan semua orang, mereka tidak akan ditegur oleh Dekan Han seperti ini. Oleh karena itu, mereka berdua secara alami harus menyalahkan Ji Tian Xing. Setelah Han Kyu Seng menegur semua murid, dia membuka mulutnya dan mengumumkan, pada minggu berikutnya, tugas setiap orang adalah mempelajari cara meramu jamu dan cara mencocokkan formula pil dan jamu. Du Wu Buru-Buru masuk ke Aula Utama dan mengeluarkan 10 buku kuno setebal batu bata dan membagikannya kepada semua orang. Di sampul buku kuno hitam itu, ada tiga kata besar, pertemuan seribu arah, tertulis di atasnya. Han Kyu Seng berkata dengan suara yang dalam, dalam minggu ini, semua orang dapat merujuk ke pertemuan seribu arah untuk belajar. Seminggu kemudian, kursi ini akan menilai lagi. Mengatakan itu, dia membawa Du Wu dan meninggalkan Aula Utama. Semua murid mengadakan pertemuan seribu arah tetapi hati mereka dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Si Jing Cheng dan Yi Mo, khususnya, memelototi Ji Tian Xing dengan dingin, seolah-olah mereka terbakar amarah. Melihat Ji Tian Xing hendak berbalik dan meninggalkan Aula Utama, si Jing Cheng berjalan dengan wajah hitam dan menghalangi jalannya. Ji Tian Xing, jangan berpikir bahwa Anda dapat mengangkat kepala Anda tinggi-tinggi hanya karena Anda menebak ramuan dengan benar dan menerima hadiah di Akon Han. Jadi bagaimana jika kamu tahu cara mengidentifikasi herbal? Tunggu hingga penilaian akhir bulan dan Anda harus mulai memurnikan pil. Pada saat itu, saya pasti akan menginjak-injak Anda di bawah kaki saya. Yi Mo juga berjalan di depannya, wajahnya dipenuhi amarah saat dia dengan dingin berteriak. Ji Tian Xing, jangan berpuas diri. Masa depan masih panjang. Kamu pencuri kecil yang mencuri buah roh, cepat atau lambat kamu akan ditendang keluar dari halaman badai. Ji Tian Xing sedang dalam suasana hati yang baik dan terburu-buru untuk segera kembali ke kamarnya untuk meminum pil caoyuan dan meningkatkan kultivasinya. Si Jing Cheng dan Yi Mo tiba-tiba muncul dan memarahinya tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Wajahnya tiba-tiba menjadi suram, matanya dengan dingin menatap keduanya dan mencibir. Haha, aku tidak punya permusuhan dengan kalian berdua, tapi kamu menghinaku tanpa alasan. Apakah kalian berdua pernah digigit anjing gila saat masih muda dan tertular penyakit anjing gila, jadi kalian menggigit semua orang yang kalian lihat? Bab 110 Si Jing Cheng dan Yi Mo sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Mereka menatap Ji Tian Xing dengan wajah pucat. Ji Tian Xing, beraninya kamu menghinaku. Kamu bajingan sialan, aku akan memberimu pelajaran. Keduanya meledak dengan amarah dan semangat juang. Mereka mengepalkan tangan dan hendak memberi pelajaran pada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak takut sama sekali. Dia mencibir, haha, anjing gila memang anjing gila. Kamu marah karena malu dan ingin berkelahi. Si Jing Cheng dan Yi Mo tidak bisa lagi menahan amarah mereka. Mereka mengayunkan tinju mereka dan menabrak Ji Tian Xing. Ji Tian Xing, kamu mencari kematian. Bajingan, turun ke tanah. Mereka mengepung Ji Tian Xing dari kedua sisi. Tinju mereka bersinar dengan cahaya esensi sejati, meniupkan angin kencang. Sosok Ji Tian Xing melintas dan menghindari serangan si Jing Cheng. Dia akan menggunakan telapak tangannya untuk menghadapi tinju Yi Mo. Pada saat ini, Ni Hao tiba-tiba muncul di sampingnya. Dengan teriakan yang dalam, dia meninju Yi Mo. Tinju mereka bertabrakan satu sama lain, membuat suara teredam dan meledakkan Qi yang keras. Ni Hao berdiri diam dan tidak mundur. Yi Mo, bagaimanapun, didorong mundur tiga langkah. Dua lawan satu. Ria macam apa kamu? Lawan aku satu lawan satu jika kamu punya nyali. Ni Hao menatap Yi Mo dengan acuh tak acuh. Seluruh tubuhnya melonjak dengan semangat juang yang kuat. Yi Mo mengerutkan kening dan menatapnya. Sedikit ketakutan melintas di matanya. Dia berteriak dengan marah. Ni Hao, itu bukan urusanmu. Minggir. Si Jing Cheng juga menatap Ni Hao dengan marah. Dia mencibir, Ni Hao, kamu ikut campur dalam urusan orang lain. Apakah kamu ingin menjadi musuh kami? Ni Hao sama sekali tidak peduli dengan ancaman mereka. Dia melambaikan tinjunya sambil mencibir, Jitiansing adalah temanku. Jika kamu ingin menggertaknya, mintalah tinjuku dulu. Anda. Ni Hao, kita lihat saja. Si Jing Cheng dan Yi Mo sangat marah. Mereka memelototi Ni Hao dan meninggalkan Aula dengan enggan. Mata Jitiansing berkilat dengan cahaya dingin saat dia melihat keduanya pergi. Dia menoleh untuk melihat Ni Hao dan mengangguk sambil tersenyum. Ni Hao, terima kasih atas bantuanmu. Ni Hao tersenyum dan melambaikan tangannya. Kakak Ji tidak perlu berterima kasih padaku. Nyatanya, dengan kekuatan kakak Ji, bahkan jika aku tidak bergerak, mereka berdua tidak akan bisa melakukan apapun untuk Anda. Jitiansing hanya tersenyum tipis dan menolak berkomentar. Keduanya bertukar basa-basi sebelum mereka meninggalkan balai konferensi dan kembali ke kamar masing-masing. Setelah kembali ke kamarnya, Jitiansing memasuki ruang rahasia dan mengeluarkan pil Cao Yuan untuk memeriksanya dengan cermat. Inti suan berwarna merah gelap ini mengandung Yuan Qi yang melonjak dan memancarkan cahaya merah terang. Pil ini disempurnakan oleh alkemis sekte pilar langit. Sangat tidak mungkin untuk membelinya di kerajaan duniawi. Efeknya sangat kuat, dan mengonsumsi satu pil dapat meningkatkan kultivasi seseorang selama setahun. Tentu saja, efek pil Cao Yuan akan menjadi yang terbaik untuk pertama kalinya. Setelah itu, efeknya akan sangat berkurang. Jika seseorang mengonsumsi lebih dari empat pil Cao Yuan, mereka akan benar-benar kehilangan efeknya. Jitiansing memegang pil Cao Yuan di tangannya dan berpikir dalam hati, saya tidak berharap administrator Han mengeluarkan pengadilan kerajaan surga yang kembali, yang tidak tercatat dalam koleksi seribu obat, untuk menguji semua orang. Untungnya, ketika saya membantu lelaki tua yang bau itu mengumpulkan jamu, saya mengenali banyak jamu yang tidak ada dalam koleksi seribu obat. Kalau tidak, saya akan bingung sekarang dan tidak akan bisa mendapatkan pil Cao Yuan ini. Tampaknya meskipun saya bekerja sangat keras di Great Peace Palace, saya bisa belajar banyak hal. Memikirkannya seperti ini, Jitiansing merasa bahwa penderitaan yang dialami di Great Peace Palace tidak sia-sia. Dia akhirnya mendapatkan hadiahnya. Setelah mengumpulkan pikirannya, dia menghonsumsi pil Cao Yuan dan mulai mengedarkan energinya untuk menyempurnakan efek pengobatan. Ketika pil Cao Yuan memasuki perutnya, itu dikatalisis oleh esensi sejatinya dan segera memancarkan gelombang panas yang melonjak melalui anggota tubuh dan tulangnya. Jitiansing buru-buru mengedarkan energinya dan mengarahkan efek obat ke meridiannya. Mereka berubah menjadi esensi sejati yang agung dan berkumpul di embryo pedang. Waktu berlalu dengan tenang, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Tanpa sadar, satu hari telah berlalu. Jitiansing akhirnya menyempurnakan pil Cao Yuan sepenuhnya. Kultifasinya telah meningkat sekitar empat kali lipat, dan embryo pedang di tubuhnya juga menjadi dua kali lipat. Efek kuat dari pil Cao Yuan memungkinkan kekuatannya mencapai tingkat ke-6 dari alam esensi sejati. Jitiansing menyelesaikan kultifasinya dan keluar dari ruang rahasia. Baru kemudian dia menyadari bahwa hari sudah pagi keesokan harinya. Matahari pagi baru saja terbit. Cahaya pagi yang redup tersebar di halaman badai, memantulkan embun pada bunga dan daun, membiaskan kecemerlangan yang menyilaukan. Kemarin, saya berkultifasi di ruang rahasia dan tidak pergi ke istana perdamaian besar sepanjang hari. Orang tua yang bau itu pasti akan keluar. Jitiansing mengerutkan kening dan buru-buru meninggalkan halaman badai. Dia membawa desa seribu arah dan bergegas ke istana perdamaian besar. Satu jam kemudian, dia berjalan lebih dari 10 mil dan akhirnya tiba di istana perdamaian besar. Bisuparubaya yang menjaga pintu masuk istana perdamaian besar sudah mengenalnya setelah seminggu. Setelah melihat Jitiansing, bisuparubaya itu menganggupkan kepalanya untuk menyapa dan mengeluarkan senyum kaku. Namun, wajah bisuparubaya itu penuh dengan bekas luka pedang dan pedang. Matanya tajam dan penuh niat membunuh. Senyum kakunya terlihat sangat menakutkan. Jitiansing menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan buru-buru melangkah melewati pintu ke istana perdamaian besar. Setelah memasuki halaman ketiga, dia mengambil sapu dan keranjang bambu dan dengan patuh membersihkan halaman. Sambil membersihkan, dia tidak lupa membolak-balik desa seribu arah dan mempelajari isi buku tersebut. Untungnya, sepanjang pagi telah berlalu dan siang uji masih belum muncul. Sore hari, itu adalah waktu terpanas hari itu. Jitiansing melempar sapu dan keranjang bambu dan duduk di tempat teduh di bawah atap untuk beristirahat. Ia fokus membaca buku. Saat dia sedang asyik membaca, langkah kaki ringan tiba-tiba datang dari pintu masuk halaman. Ada juga suara seorang gadis muda memanggil. Tuan besar, aku datang mengunjungimu. Suara gadis muda itu sangat menyenangkan dan nada suaranya lembut dan menyenangkan. Yang terpenting, Jitiansing merasa bahwa suara ini agak familiar. Dia buru-buru menyingkirkan desa seribu arah dan mengangkat kepalanya untuk melihat pintu masuk halaman. Dia melihat seorang gadis muda berusia sekitar 16 atau 17 tahun, mengenakan gaun hijau panjang, berjalan ke halaman dengan sekotak makanan. Gadis muda itu memiliki sosok yang anggun dan wajah yang murni dan cantik. Di bawah poninya yang rapi ada sepasang mata besar berair. Matanya yang cerah dan giginya yang putih sangat menyenangkan. Dia berjalan ke halaman dengan kotak makanan. Langkahnya ringan dan anggun, dan dia memiliki temperamen bawaan yang lembut dan sopan. Ketika Jitiansing melihatnya dengan jelas, dia tertegun. Saudari muda suan-suan, kamu, kenapa kamu di sini? Jelas, gadis muda berbaju hijau itu adalah suan-suan. Ketika dia melihat Jitiansing duduk di bawah atap, dia juga mengungkapkan ekspresi bingung dan terkejut. Tiansing, aku datang untuk mengunjungi Grandmaster. Mengapa kamu di sini? Saat dia berbicara, dia melirik sapu dan keranjang bambu di samping Jitiansing. Melihat keranjang bambu itu penuh dengan daun-daun berguguran, ilalang, dan debu, dia langsung mengerti. Tiansing, kamu di sini untuk membantu Grandmaster membersihkan halaman. Anda benar-benar perhatian. Jitiansing tersenyum canggung dan hendak menjelaskan. Pada saat ini, suara siang uji tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Suan-suan kecil, apakah menurutmu anak ini sangat rajin membantuku menyapu lantai? Dia ada di sini karena dia melakukan kesalahan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.